Hai balik lagi di YouTube channel aku Yana Katerina kali ini aku bakal share ke kalian tutorial untuk membuat cushion sendiri di rumah jadi nanti cushion ini bakal lebih ringan tapi juga awet nah buat kalian yang penasaran seperti apa sih cara membuat cushion sendiri di rumah ditonton terus videonya sampai selesai jangan lupa juga untuk terus support aku dengan cara di subscribe, di like, di komen dan di share ke sosial media kalian so langsung aja ke videonya oke jadi disini yang kita butuhkan itu adalah foundation kemudian sunscreen, kemudian pelembab kita juga harus menyiapkan spatula untuk mencampur kemudian sendok takar dan terakhir itu kita harus siapkan pot untuk menyimpan hasil cushion nah disini aku pakai foundation dari Maybelline yang super stay yang shade 220 kemudian untuk sunscreennya aku pakai dari makeover untuk pelembabnya aku pakai aloe vera gel dari Viva dan ini untuk sendok takarnya aku pakai yang 3 ukuran kecil, sedang, sama yang gede kemudian ini untuk spatula-nya sama terakhir itu ada pot untuk menyimpan hasil cushion nah ini pertama-tama kita siapkan dulu potnya kita sisikan, kemudian disini aku pakai sendok takar yang sedang yang nomor 2 untuk menakar foundationnya disini kenapa aku pakai sendok takar gak langsung campur ke dalam pot karena aku pengen takarannya itu sesuai ya jadi gak asal nakar gitu nah disini sampai penuh kemudian baru aku tuang ke dalam potnya nah ini pastikan sampai benar-benar semuanya masuk ke dalam pot nah sat-set, sat-set, sat-set kemudian setelah itu lanjut aku pakai sendok takar yang paling kecil ini aku pakai untuk apa, pelembabnya aloe vera gelnya ini aku pakai hampir penuh jadi sekitar 90% lah kemudian aku tuang lanjut masih pakai sendok takar yang paling kecil disini aku pakai sunscreennya untuk sunscreennya sendiri aku pakai full ya jadi untuk sunscreen aku benar-benar perbanyak biar pelindungannya itu lebih maksimal gitu nah ini aku masukkan pastikan gak ada yang bersisa nah jadi hasilnya seperti ini tampilannya kemudian setelah itu baru aku campur pakai spatula jadi disini gak ada sistem bakar-bakar ya cuma dicampur aja pastikan benar-benar tercampur rata nah ini hasilnya benar-benar lembut banget gitu jadi lebih halus, lebih cair dan ini lebih enak gitu ketika kita aplikasikan nah ini ketika aku ratakan ke kulit tangan aku itu hasilnya jadi lebih rata dan benar-benar mudah banget untuk di aplikasikan gitu jadi hasilnya itu lebih ringan tapi nge-cover gitu kayak gini set asik hasilnya benar-benar kayak kulit asli gitu kayak gak kelihatan pakai cushion so itu dia cara bikin cushion versi aku nah disini aku bakal make up menggunakan cushion yang tadi aku bikin tapi sebelum aku make up disini aku seperti biasa bakal pakai mix and spray dulu biar wajahku itu lebih lembab nah ini aku bakal tunggu sampai dia meresap kemudian baru aku masuk ke bagian pelembab nah buat kalian yang mau order bisa langsung ke Shopee aku atianakaterina88 minimal pembelian 2 botol itu pasti dapet free gitu dapet free apa aja gitu yang ada aku pasti kasih free entah masker entah apapun itu pasti bakal dapet gift lah gitu nah setelah itu lanjut aku bakal pakai pelembab dari Viva yang bengkoang nah setelah pelembabnya meresap sekarang langsung aku bakal cobain cushion yang aku racik tadi jadi ini teksturnya jadi lebih cair ya seperti cushion pada umumnya nah ini seperti ini hasilnya nah ini aku bakal pakai di setengah muka dulu ini aku aplikasikan dengan cara aku totol-totolkan kayak gini ini hasilnya jadi lebih ringan jadi lebih apa ya gampang banget di blend tapi dia juga meng-cover dengan cukup baik lah gitu dan yang pasti ini tahan lama nah setelah aku selesai totol-totolkan kayak gini baru kemudian aku bakal ratakan pakai flat brush nah ini kalian bisa lihat sendiri ada bekas-bekas jerawat ini langsung tertutup dia enak sekali gitu diratakan gak berat ringan banget nah ini aku sudah gak pakai sunscreen karena kan tadi di dalam kandungan cushionnya sendiri itu sudah aku campurkan sunscreen ini gampang banget dia langsung kayak masuk ke kulit nah ini hasilnya juga langsung matte tapi masih ada kayak efek glowing gitu jadi cocok banget juga buat kalian yang kulit berminyak nah setelah selesai aku ratakan kayak gini baru lanjut aku bakal tap-tap pakai sponge tapi sponge-nya sendiri aku bakal basahin pakai mix and spray nah baru aku tap-tap nah jadi ini dia hasilnya setelah aku ratakan ke bagian sebelah sini ini yang belum aku pakai ini yang sudah aku pakai benar-benar kayak second skin untuk noda hitamnya dia ini gak terlalu menutupi karena dia itu light to medium ya jadi bukan yang full coverage karena ini kan kita bikin cushion ya ini bagus banget kelihatan ringan tapi cukup untuk bikin kulit kalian itu terlihat lebih mulus gitu nah ini yang belum aku pakai ini yang sudah nah sekarang aku bakal lanjut pakai di bagian sebelahnya jadi ini hasil akhirnya gak terlalu yang dewy banget tapi dia lebih ke matte tapi bukan matte yang berat ya matte yang gampang banget gitu untuk diratakan gitu loh nah ini dia hasilnya setelah aku ratakan ke seluruh wajah benar-benar kayak second skin semulus itu gak kelihatan medok gak kelihatan kalian habis pakai alas bedak atau cushion dan ini gak transfer sama sekali gak ada efek lengket sama sekali benar-benar langsung stay ke kulit kalian jadi ini bisa dibilang hasilnya matte ya jadi bakal cocok buat kalian yang kulitnya berminyak juga ini aman banget dan semulus itu benar-benar kelihatan gak pakai apa-apa gitu mantul gitu nah ini kalau misalkan kalian gak mau setting pakai bedak juga sudah oke kok jadi kayak dia langsung stay gitu di wajah kalian tapi disini tetap akan aku pakaiin bedak tapi sedikit aja tapi sebelum aku pakai bedak disini aku bakal pakai blush on dalam nah untuk blush on dalamnya sendiri itu aku bakal pakai dari lipsticknya Viva yang nomor 2 ya ini aku bakal pakai di bagian pipi aja di bagian ujung pipi kayak gini untuk ngasih efek merona nah ini aku kasih lipstick kayak gini atau blush on dalam kayak gini dia juga tetap stay gak geser sama sekali jadi ini aku ratakan pokoknya mantul banget lah cushion ini nah ini hasilnya setelah aku ratakan untuk blush on dalamnya bener-bener terlihat natural banget jadi kalau misalkan kalian memang mau hasilnya kayak gini aja kayak terlihat apa ya merona natural yang gak masalah kalian gak harus setting pakai bedak tapi kalau misalkan kalian ada aktivitas yang lebih apa ya lebih banyak mengeluarkan keringat itu aku saranin setting aja pakai bedak meskipun sedikit aja jadi biar gak longsor gitu tapi ini so far menurut aku aman sih karena dia gak transfer sama sekali langsung stay gitu di kulit wajah kita nah sekarang langsung aku bakal setting disini aku bakal pakai bedak tabur dari Madame G yang banana ini aku pakainya sedikit aja gitu sesedikit ini ini aku bakal aplikasikan pakai brush jadi cuma di tap-tap aja kayak gini biar hasilnya itu lebih natural dan gak keliatan kayak bedakan banget gitu aku banyaknya di bagian T-zone karena disini yang kadang sering berkeringat nah di bagian luarnya ini atau di bagian seluruh wajahnya aku tap-tapkan sedikit aja nah ini setelah aku setting pakai bedak jadi bener-bener hasilnya masih terlihat natural karena bedaknya sedikit banget nah setelah itu lanjut aku bakal bikin alis disini aku bakal pakai dari Y.O.U Simplicity yang brown nah selesai dengan alis sekarang lanjut aku bakal pakai eyeshadow disini aku bakal pakai eyeshadow dari Y.O.U yang Simplicity ini aku pakai yang 06 fresh aku bakal pakai yang warna coklat mudanya ke seluruh kelopak bagian bawah juga nah setelah itu lanjut aku bakal pakai yang warna ini di bagian tengah kelopak nah setelah itu lanjut aku bakal pakai mascara dari O2O nah setelah itu lanjut aku bakal pakai eyeliner dari pink flash nah selesai dengan eyeliner sekarang lanjut aku bakal pakai bulu mata palsu ini dari produkku sendiri matrugebayana katrina disini aku pakai yang kode NM1 jadi ini natural banget buat kalian yang mau order bisa langsung ke Shopee aku etiana katrina88 nah selesai dengan bulu mata sekarang lanjut aku bakal pakai blush on disini aku bakal pakai blush on dari Viva ini aku bakal pakai di ujung aja pipi kayak tadi nah selesai dengan blush on sekarang lanjut aku bakal pakai lipstick tapi untuk lipsticknya sendiri itu aku bakal pakai blush on yang sama jadi untuk jadi untuk base nya itu aku bakal pakai dari blush on nya ke seluruh bibir nah setelah itu lanjut aku bakal pakai lip tint dari brush off ini yang 02 aku bakal pakai di tengah aja baru aku ratakan pakai cotton bud nah setelah itu lanjut aku bakal pakai clear gloss atau lip gloss dari pink flash ini aku bakal pakai di bagian tengah aja nah setelah itu terakhir aku bakal pakai lagi mix and spray aloe rose jadi ini bakal bikin makeupku tuh lebih tahan lama dan lebih natural nah selesai sekarang lanjut rambut so ini dia hasilnya tutorial makeup menggunakan cushion yang aku racik sendiri juga tutorial untuk membuat cushion sendiri di rumah semoga video ini menginspirasi kalian yang pengen buat cushion sendiri di rumah dan buat kalian yang mau order setiap produknya aku pakai di video ini kalian langsung ke deskripsi box disitu sudah ada link pembelian produknya kalian tinggal langsung klik aja dan buat kalian yang mau request makeup makeup tertentu boleh langsung komen di video ini dan buat kalian yang sudah nonton sampai selesai terima kasih banyak jangan lupa juga untuk terus support aku dengan cara di subscribe di like di komen dan di share ke sosial media kalian so sampai ketemu lagi di tutorial-tutorial selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati